Gerindra menyayangkan sikap Anies Baswedan yang tidak mengucapkan terima kasih pada Prabowo Subianto sebelum masa jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta berakhir. Sikap itu disayangkan oleh politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, pada Kamis 9 Februari 2023. Andre menilai seharusnya Anies berpamitan secara baik-baik sekaligus mengucapkan terima kasih pada partainya sekaligus Prabowo karena Prabowo lah yang mengantarkan Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tak hanya itu, Andre juga menyayangkan sikap Anies yang tidak mengungkapkan secara terbuka dirinya ingin maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Anies disebut baru menyampaikan keinginannya bertemu Prabowo setelah dua bulan ia mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Namun saat itu, Anies telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Sikap Anies itu dinilai lebih memprioritaskan untuk mendeklarasikan diri sebagai capres yang diusung Partai Nasdem. Sebelumnya, Anies telah diterpa banyak isu miring tentang dirinya yang berkaitan dengan Partai Gerindra. Akhir Januari lalu, Sandiaga mengungkap adanya perjanjian politik antara dirinya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan soal Pilkada 2017. Gerindra pun membenarkan soal perjanjian politik itu. Namun, setelah dikonfirmasi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad mengatakan bahwa perjanjian itu bersifat internal sehingga isinya tak bisa diungkap ke publik. Terima kasih telah menonton!